Pernah nggak kepo dan kepikiran sama lubang-lubang yang ada di setiap pintu jendela atau material yang berbahan kaca? Bagaimana ya cara melubangi bagian-bagian pentingnya ini? FYI, lubang ini berbeda ya dengan cowok? Ada banyak cara dalam proses pembuatan lubang Mulai dari proses tradisional sampai dengan proses drilling milling juga waterjet Ini dia salah satu contoh dengan mesin berteknologi tinggi kami yang di aplikasikan dengan proses waterjet Proses waterjet ini hanya berlaku untuk material berbahan kaca, PVC board, akrilik, juga marmer Lalu kenapa ya tidak dengan proses laser cutting yang diketahui pada umumnya? Tidak dong, karena proses laser cutting menggunakan energi sinar laser yang mana sifat sinar laser tersebut menghantarkan panas dan jika diterapkan di kaca, maka akan merusak material tersebut Singkat, padat, dan mudah dipahami kan? Terima kasih telah menonton!